Pemirsa Kejaksaan Negeri Sumerdang, Jawa Barat melakukan pemusnahan barang bukti kasus kejahatan selasa pagi. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. 28.000 obat terlarang, tembakau gorila, 200 gram lebih ganja, 11 pucuk senjata api, dan 258 botol minuman keras berbagai jenis dimusnahkan pihak Kejaksaan Negeri Sumedang. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nurimayani mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut didapat dari 67 perkara dalam kurun waktu Desember 2020 hingga Agustus 2021. Di tempat 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 ini ada 28.760 butir yang dimusnahkan dari berbagai macam merek. Selanjutnya ada Miras, ada Senpi, ada Sajam, dan ada tembakau gorila, ada juga narkotika jenis sabu. Kita itu hasil kejahatan Sajam dan Senpi, itu kita sudah mustahkan dengan cara digerinda, tadi kita lihat sama-sama kita hasilkan, ada 11 pucuk semuanya. Menurut Nurimayani, terjadi peningkatan kasus kejahatan selama masa pandemi COVID-19 yang dipicu oleh tekanan ekonomi. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti.